selamat menikmati situs beslimah.org.id disini saya copy hadis tentang manusia yang paling bermanfaat bagi manusia manusia yang baik adalah bermanfaat bagi yang lain lalu buka aja insertnya lalu pilih latar dari background posta dakwah yang digunakan setelah itu kita tinggal copy dan tempelkan saja yang telah di copy tadi dari browser ke aplikasi ini lalu edit tulisannya mana yang dibutuhkan dan mana yang ingin dihapus biar tidak terlalu panjang di dalam posternya lalu disini setelah itu kita sesuaikan letak dan posisinya bisa tinggal drag dan drop saja dan juga textnya bisa diatur berapa jaraknya dengan mengatur berapa jarak antara kata sebelumnya dan kata berikutnya dan juga kelima sebelumnya kelima berikutnya cuma di enter saja ke bawah supaya dia menjarak dia tidak terlalu ngumpul di satu tempat itu sesuaikan yang mana sesuai kreasi masing-masing yang biar terlihat indah disini saya hanya menunjukkan cara sederhana saja bahwa yang ingin bikin poster rakwah tidak terlalu sulit untuk dilakukan lalu sesuaikan tempat dan posisinya dimana lalu tambahkan bagi yang ingin supaya terlihat ada judulnya saya tambahkan jadilah manusia yang bermanfaat jadi setelah dibuat tulisannya dia terduga bagaimana sesuai kreasi masing-masing supaya dia melihat estetikanya ada untuk diketahui di aplikasi ini bahwa font ini adalah font standar namun jangan khawatir fontnya bisa ditambah atau di-infort dengan pilihan import di sebelah kanan disini disini saya hanya menggunakan font standar disesuaikan judul dari jadilah manusia bermanfaat ini di atas dan juga hadis yang di bawah ini lalu tambahkan watermark masing-masing ataupun nama yang membuat dari poster tersebut bagi yang tidak ingin buat itu tergantung masing-masing disini saya buat kalau ini nama saya disini bisa di instagram ataupun youtube kita masing-masing disini saya masih memakai keyboard standar maka tidak banyak ikon yang bisa digunakan kalau yang punya keyboard yang lebih canggih itu untuk ikon youtube dan ikon instagram nya sudah tersedia di dalamnya jadi saya rasa ini sudah kita tetap kita boleh edit lagi kita simpan but